Udah gagal ya kak Aikal! Aikal harusnya jadi contoh! Jadi yang terbaik di podok ini! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Waalaikumsalam! Gak usah ngarang-ngarang kebakaran! Cepat terus! Astaghfirullahaladzim Kenapa Ustadz? Itu ada apa ya Ustadz? Rame-rame ya? Sebentar Ustadz, biar saya cek dulu Silahkan, silahkan Saya masih mau ngotas anak-anak ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh! Padi, Padi kenapa kita yang disirap Padi? Ampun Padi, ampun Padi udah selesai Padi Capa malah kita yang disirap? Mereka surai kebakar malah kita yang disirap Tadi puasa terlihat Astaghfirullahaladzim Ya Allah Astaghfirullahaladzim 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 Ya Allah Beri Indra Haikal Haikal Oh bukan Haikal Siapa? Padi Mama sendiri lupa Sini 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 Kalian memang nomor satu dalam hafalan Nomor satu lemotnya Tidak 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 Beri Gini aja Paulstadz Sebelum kita lanjut Tiup dulu Paulstadz Barang-barang Iya barang-barang Tiup-tiup Ini tiup Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Karang-kebakaran kebakaran gitu Cari alasan lain dong Yang kebakaran Kebelet kek Laper kek Ngantuk kek Toke Kalian inget ya Ada pepatah mengatakan Mulutmu adalah tikusmu Harimau Harimau Ustaz Udah di ah Jadi Tidak tamakan Orang nih Tuan Ustaz Ya Tuan kan orang Kenapa orang yang kekingkong Aduh Jadi ribet ya urusannya sama kalian nih Tolong Aduh ada kebakaran Tolong Jukan Ustaz Betul gak ada kita kebakaran Pak Ustaz Kita belum tahu kebenarannya Kalau kita belum mengetahui buktinya Ayo kita kesana yuk Samperin Semoga usah gitu Haikal 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 Apa yang kamu lakukan sama kamar Indra Hah? Sampai kebakaran begitu Haikal Pak Ade marah Sampai-sampai kamarnya Indra kebakaran Ayo Haikal Ngomong Deh Haikal gak main-main Pak Deh Beneran Deh Aku tuh Gak pake alasan Hah? Kamu udah bikin malu Pak Deh Kalo sampe Modok pesantra ini kebakaran Hah? Mau dibawa kemana muka Pak Deh Hah? Bangunnya pake apa Ini gak sedikit uangnya Kalo sampe semuanya kebakaran Gak usah Gak usah Gak usah bantuin Hah? Padeh udah cukup malu Hah? Padeh itu marah Gak sanggup lagi Kamu kelakuan sudah bener-bener Di luar dari kebakaran manusiaan Padeh itu malu Iya Padeh Gak usah Kampur Pak Ustadz Sabar Sabar Pak Ustadz Padeh Sabar Bukan apa-apa Pak Ustadz Saya udah gak bisa lagi Menjaga Haikal Udah bikin malu Nama keluarga Tuh kan capek kan Padeh Yuk tarik napas Tarik napas dulu Padeh Padeh itu malu Sabar Padeh ya Ya Pak C sabar loh Pak C Udah gagalnya ke Haikal Haikal harusnya jadi contoh Jadi yang terbaik di pondok ini Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ini ada apa ya? Saya udah gak sanggup Pak Ustadz Ada apa sih sebenernya ini? Itu Ustadz Jangan terserah Pak Ustadz Hah? Mau dikeluarin terserah Hah? Mau diapain terserah Ini sebenernya saya Dateng-dateng saya jadi Jadi gak habis parkir juga nih Iya 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 Ustadz Ada apa sih Padeh? Kamarin dia kebakaran Walaikumsalam Waalaikumsalam 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 Nih, 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 nih Kerobemo Apa Ustadz bilang? Hah? Jangan suka ngomong Dikit-dikit kebakaran Dikit-dikit kebakaran Hah? Kejadian juga kan? Semoga-semoga ucapan itu adalah doa Aduh ini kalian lihat dong Ini gara-gara ngomongan kalian nih Ngomongin kebakaran loh dari tadi Ngomongin itu yang bagus-bagus Ya Allah ya Romi Coba ini kalau satu pondok Kusatri ku letak kebakaran Gimana nasib Ustadz? Mau ngajar di mana? Lagi? Masa di sepohon? Ustadz, jangan diomong Semuanya itu jadi doa Kan udah kejadian Baru satu Ustadz Ustadz Ya udah Sekarang begini Saya minta maaf sama Pak Ustadz Sama Pak Ustadz ituan Sekarang udah terserah bagaimana Pak Ustadz Keputusan apapun saya terima Apapun yang terjadi sama Haikal Saya tanggung jawab Terserah bagaimana Saya terima sebuah keputusan Haipodok ini Tapi Pak Deh Haikal itu Gak main-main Tadi kata si Sobri Kamarnya Indra kebakaran Si yang lain pada gak percaya Yaudah Haikal samperin Eh, katanya jadi kayak begini Tanya-tanya Sobri Sobri Bener apa kata Haikal? Jangan bohong Jangan bohong Jangan bohong Ini serius masalahnya Jangan bohong Yoh, jangan bohong Bohong itu orna api Kenan Jawab, jawab, cepetan, cepetan Iya Pak Deh Tapi Saya gak tau kebakarannya itu kenapa Sebabnya apa gak tau saya Iya kan Tereh Betul banget Assalamualaikum Ustaz 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 Tenang Tenang Segala sesuatu itu Ada sahabatmu sahabatnya Nih Saya menemukan barang bukti Saru yang kebakar Atau obat nyamuk Nyamuk nyamuk? Uwala Ustaz Obat nyamuk Uwala Ustaz Ustaz Itu loh Itu kan sarunya yang dipakai Haikal Buat matamin api di kasur tadi Ya pokoknya buat kebukin api di kasur Gitu loh Kasur Kau ingat mah Ya ingat doang ya kalo gitu mah Lukman ingat Jadi Waktu itu aku nyalain obat nyamuk yang dibakar Saking buru-burunya Lukman taruh di kasur Eh Dia didi kebakaran Ya Allah Ya Rabbi Lukman Lukman Aku mau tanya Itu Obat nyamuknya itu mesti Nyala Nyala dong Terus kamu lempar Arung Masur Astaghfirullah Astaghfirullah Obat nyala Aduh Aduh Pausat Paadeh Pausat Pausat Semuanya Lukman minta maaf ya Apa yang Lukman ngakuin? Ya udah yang udah terjadi mau dikmanain lagi Udah Pausat Paadeh Paadeh udah buruk sangga sama Aika Paadeh Pausat 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 Aika Paadeh maafin Paadeh Paadeh udah buruk sangga sama Aika Udah ga percaya sama mau nakan sendiri Udah marah-marah Udah berbagi-bagi MP3 Paadeh minta maaf Ah Oh month and Terima kasih.